Bagaimana mengambil mait? Kamu tidak tahu mait itu apa? Mengambil mait Orang yang sudah meninggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Alhamdulillah Kali ini saya Om Janim Sudah berada di sebuah tempat Dan kita ini mendapatkan Undangan dari warga lagi aja nih Mas Kameramen Jadi Warga Ada yang minta bantuan kita Bahwa warganya ini hilang Mas Kameramen Jadi terakhir dilihat Ini seorang perempuan Mas Kameramen Terlihatnya di daerah sini Tapi Tidak pulang Sudah lama banget Mas Kameramen Jadi sudah mencapai 10 hari Dia tidak ditemukan Jadi makanya Saya datang ke sini Untuk intinya Menguat Kemana sebenarnya Perempuan tersebut Keluarga sudah mencari Kemana-mana Tidak ditemukan Seperti hilang secara Gaid gitu Mas Kameramen Kita coba Melakukan pulisan Di tempat ini Mas Sebab tahu bisa ditemukan Ya Ayo Mas Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Sebenarnya tempat ini Nggak terlalu Ini ya Tidak Sangat bersih ya Mas Indra Mas Kameramen Ini saya Memanggil Kameramen Salah terus ini Saya biasa Bersama Mas Indra Tapi Mas Indra Ada halangan ya Dia nggak berangkat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Astagfirullah Lahwalawalawalawaday Astagfirullah Saya merasakan Aura yang Sangat besar ya Ini kita seperti memasuki Astagfirullah Kok Bulkuduk saya merinding semua ya Kameramen ya Astagfirullah Jadi kita seperti Masuki alam lain gitu mas Kameramen Astagfirullah Assalamualaikum 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 Dahwalawalawalawalawaday Bismillahirrahmanirrahim Tentu Assalamualaikum Astagfirullah Saya melihat mas kameramen Di tempat ini Banyak sekali rumah mas kameramen Astagfirullah Rumah? Seperti perkampungan Dimana om Perasaan disini cuma kebun doang loh om Astagfirullah Di area sini mas kameramen Ini semuanya Rumah ya Banyak banget Dan kita ini Berada di jalan ini Seperti jalan ya Jalan Seperti jalan asfal tapi Bukan jalan raja gitu Jalan kecil ya Yang memasuki Seperti memasuki perkampungan Astagfirullah Jalan setapak ya om Ya jalan di perkampungan Seperti apalah Tidak terlalu lebar Cuma kalau dilewatin Mungkin Mobil satu itu Bisa masuk ya Tapi kalau Berpepasan seperti ini Susah Ya Harus bergantian Astagfirullah Tapi yang saya lihat ya mas kameramen Di sini tuh gak ada Cahaya listrik ya Jadi Yang saya lihat Itu seperti Lampu biasa ya Jaman dahulu ya Astagfirullah Seperti lentera gitu mas Setiap rumahnya itu ada lenteranya Terlihat ya Cahayanya bukan Bukan cahaya listrik seperti itu Astagfirullah Ini banyak banget Berjejer mas rumah Gini Kita memasuki Di tengah-tengahnya Ini rumah semua Astagfirullah Allah Ayo mas Kita jalan mas Astagfirullah Assalamualaikum 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 Sembuk ada satu Seperti Nenek-nenek tua Yang ada di sini Astagfirullah Saya coba berinteraksi Dengan beliau ya mas Assalamualaikum Assalamualaikum Nenek Ini Astagfirullah Perkabungan apa nih Saya ingin tahu Astagfirullah Ini yang disebut Perkabungan majid Astagfirullah Kenapa Kenapa Kita gak boleh masuk Jadi kalau saya masuk Gak akan bisa pulang lagi Astagfirullah Tapi saya harus masuk Sebab Saya mendapatkan Intinya Keluhan dari Warga desa Yang ada di sebelah sana Warga desanya hilang satu Seorang perempuan Apakah dia melihatnya Iya Kemana Masuk ke Perkabungan ini Kedalam Astagfirullah Dia seorang perempuan Dia bernama Sumiati Astagfirullah Jadi Nenek melihatnya Bahkan Nenek sempat Melarangnya untuk Masuki Perkabungan ini Astagfirullah Terus harus gimana Nenek Apa itu Nenek Dua apa yang Harus saya baca Agar saya bisa masuk Dan bisa kembali Dengan aman Mas kameramen Baca surat Al-Ikhlas Tiga kali Sambil Memajamkan mata Saya juga Harus membaca Karena Membaca Surat Al-Ikhlas Tiga kali Insya Allah Kita akan bisa masuk Dan juga Bisa keluar Dengan selamat Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Astagfirullah Banyak banget Seperti Orang ya Pemirsa ya Mas Adin Banyak orang ya Yang melihatin kita Mas Tapi Di daerah sini Di kampung sini Mas gak bisa melihat Saya gak bisa melihat Dari tadi Oh Di sini mas Mas kan Sudah punya kekuatan Mereka tidak bisa melihat Pejamkan mata Tiga kali Baca istighbar Tiga kali Coba Saya Coba ya Bismillah Gimana mas Apa yang masih melihat Banyak orang kan Anehnya Pandangan mereka itu kosong Ya Pandangannya kosong Jadi Seperti Apa ya Mereka hidup Tapi tidak Tidak Seperti Tidak Bernapas Seperti Seperti ini Ya Jadi Seperti Biasa-biasa aja Begini Tanpa Bernapas gitu Tapi mereka hidup Kelihatan ya Hidup Bisa Yang kita lihat Mereka berjalan Seperti ini ya Seperti zoom Seperti itu ya Nah Seperti itu Mas Mas kameramen Astagfirullahaladzim Banyak sekali Di sini Anak kecil Mereka bermain Di sini Seperti Kehidupan Di Alam nyata Di tempat kita Sehari-hari Mas Astagfirullahaladzim Saya akan melakukan Pemanggilan Sumyati Tersebut Ibu Sumyati Tadi yang saya panggil Agar dia Datang Yang hilang Di tempat ini Coba kainnya Mas Ini cuma buat duduk Ya Pemirsa Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Ibu Sumyati Ibu Sumyati Datanglah Ibu Sumyati Hadillah Hadillah Ini bukan Alam kamu Datanglah Datanglah Ibu Sumyati Dalam saya Astagfirullahaladzim 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 Kenapa mas Kok Lampunya bisa mati mas Astagfirullahaladzim Ini mungkin Ada sesuatu ya Saya akan coba Melakukan pemanggilan lagi ya mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ibu Sumyati Hadillah Datang ke hadapan saya Ini bukan Alam kamu Ikutlah dengan saya pulang Hadillah 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 Ibu Sumyati Apa kamu mendengar Suara saya Datang Datanglah Dengar suara saya Ya datanglah Hadil Hadillah Hadillah Ibu Sumyati Ini bukan Alam kamu Kasian Keluarga kamu Di rumah Menunggu kamu Allah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Apa kamu benar Ibu Sumyati Ya Datang 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 Saya Om Janim Yang disuruh Sama keluarga kamu Mencari kamu Kenapa kamu berada Di tempat ini Saya Kamu disekat oleh laki-laki Kamu disekat oleh laki-laki Kan waktu pertama kamu mau masuk ke sini Ada seorang nenek yang ngasih tahu kamu jangan masuk ke tempat ini Kenapa kamu masuk Hei 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 Apa sebab saya Astagfirullahaladzim Kamu gak tahu ini Perkampungan apa di sini Ini Biasa Ini bukan perkampungan biasa Lalu Bu Sumyati Ini perkampungan mayit Kamu tahu itu Betul Apa perkampungan mayit Kamu gak tahu mayit itu apa Orang yang sudah meninggal Itu namanya mayit Di sini tempatnya perkampungnya Bukankah di sini semua rumah Enggak ada yang rumah bagus di tempat ini Semuanya rumah zaman dahulu Bahkan ada sinar listrik di sini Yang ada hanya Lentera Kamu bisa lihat semua Setiap di luar lagi Kamu disekat Seorang laki-laki di tempat ini Gak boleh keluar sama sekali Dan kenapa kamu bisa keluar sekarang Tidak ada kekuatan Yang datang Dan laki-laki itu Sudah bisa melihat saya Ya Itu saya yang menonton kamu Kamu yang menonton saya? Ya Agar laki-laki tersebut Tidak bisa melihat kamu Siapa kamu? Tadi itu urusan belakangan Yang penting Kamu selamat sekarang Kamu bisa pulang Ini kalau di alam Nyata Kamu sudah lama banget menghilang Tapi mungkin kalau di sini Kamu baru merasakan Mungkin baru sebentar Padahal Kalau di alam nyata Kamu sudah lama sekali menghilang Sekarang Kamu baca Surat Al-Ikhlas tiga kali Agar kita bisa keluar dari tempat ini Di tempat Iya Baik Juga mau baca mas Mas Kamerah menbaca Adhu bilang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekarang lihat di sekeliling kamu Apa ini perkampungan? Bukan kan? Ini seperti perkebunan Astagfirullahaladzim Sekarang kita cepat-cepat kembali keluar dari tempat ini Sebelum laki-laki yang menyebabkan kamu itu tersadar dia Astagfirullahaladzim Bukan akan benar-benar kencang Bismillahirrahmanirrahim Bentar mas Saya akan memberikan kekuatan dulu sama ibu ini Ini pakai ibu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Akhirnya tersindar dari semua Makhluk lain yang ada tanpa tidak akan bisa melihat dia mas Bismillahirrahmanirrahim Sementara Dia akan menghilang Di pandangan mahluk-mahluk Yang gaib Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Kebelakang kamera bersama mas Kameramen Saya akan menyelesaikan tempat ini dulu Saya paga tempat ini Dia mungkin lapar ya Gak tahu dia kasih makan apa enggak di sini mas Kameramen Sebab makanan yang di alam gaib Biasanya bukan makanan yang ada di alam kita mas Biasanya di alam mereka itu makannya seperti caci Belatung Itu kalau kemakan mas Bisa berbahaya mas Bisa gila mas yang memakannya Astagfirullahaladzim Saya akan mengamalkan tempat ini dulu mas Sebab tidak ada orang yang melihat perkampungan ini Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Bantus ya Allah Allah Assalamualaikum 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 Mudah-mudahan tidak ada lagi Orang yang melihat perkampungan ini Dan dia masuk ke dalam perkampungan ini Masih ada Masih ada lagi Mas Kameramen Mohon maaf Jadi Pemirsa Astagfirullahaladzim Gimanapun kalian berada Ataupun kalian mau kemana-mana Jangan lupa Apalagi kalian mau masuki Tempat-tempat yang angker ya Bacalah Bismillah Selalu beristighbar BerAllah Subhanahu wa ta'ala Agar kita bisa Dilindungi terus BerAllah Subhanahu wa ta'ala Sebisanya kita membaca Ayat setiap Al-Quran Oke Pemirsa Saya Om Jani Bersama Mas Kameramen Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Mas kita antri Mas Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala